Hal tukar dari Detres Narkoba Polda Bengkulu Subdit 1 Detres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan 2 pengedar narkotika jenis sabu yang beraksi di wilayah hukum Mapolda Bengkulu Keduanya, RR 30 tahun dan GO 26 tahun Warga asal desa Pulau Getau, Pecamatan Merigi, Kabupaten Kepahaya Wakil Direktur Res Narkoba AKBP Tony Kurniawan dalam konferensi pers Jumat 19 Mei 2023 mengatakan Kedua bandara sabu tersebut diamankan di desa Pulau Getau selasa 16 Mei 2023 Penangkapan berawal Saat Subdit 1 menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan kerap terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di kawasan perumahan BTN Sapira Residen Desa Pulau Getau Informasi ini kemudian ditindak lanjuti ke penyelidikan Setelah dua pelaku teridentifikasi petugas kemudian berhasil melakukan penggerbekan Saat digeledah ditemukan sebanyak 23 paket kecil sabu siap edar Untuk kepentingan penyelidikan keduanya langsung diamankan ke Mapolda Bengkudu Dari sini petugas melakukan pengembangan dan interogasi kepada kedua pelaku Kemudian keduanya mengakui masih menyimpan barang bukti narkoba di kediamannya Atas pengakuan tersebut petugas langsung kembali melakukan penggeledahan Hasilnya didapati sebanyak 225 paket kecil narkotika dan barang bukti lainnya Dalam kasus tersebut Total petugas mengamankan 250 paket sabu Terdiri dari 248 paket kecil sabu Satu paket besar sabu Satu paket sedang sabu Timbangan digital Handphone Dan tas sebagai barang bukti Satu paketmaan Terima kasih telah menonton